Anime yang mau Kia bahas kali ini adalah anime Black Clover Daripada penasaran gimana ceritanya, yaudah langsung aja yuk masuk ke alur cerita anime Black Clover Nah cerita dimulai di sebuah desa bernama Hage Terlihat kabut menyelemuti seluruh sudut penjuru desa Hage Nah waktu itu di depan sebuah gereja, ada dua bayi tergeletak dan terus menangis Nah pendeta di gereja pun keluar dan menemukan kedua bayi itu Dan kemudian membawanya masuk, jadi kedua bayi itu pun berhenti menangis Nah saat melihat pakaian dari kedua bayi, si pendeta mengetahui nama mereka Salah satu bayi yang bersifat tenang itu bernama Yuno Nah sementara bayi yang satunya lagi sangat enerjik bernama Asta Nah pendeta itu pun berkata dengan bangga dan senang bahwa Asta dan Yuno gak perlu khawatir Karena gereja itu akan jadi rumah mereka Nah 15 tahun berlalu, Asta tumbuh menjadi remaja tengil dan sangat cerewet Dia juga menyukai biarawati yang bernama Suster Lily Nah Asta berulang kali melamar Suster Lily sambil bilang kalau dia akan menjadi kaisar sihir Namun Suster Lily bilang kalau dia gak bisa nerima Asta karena biarawati gak menikah Dan Suster Lily pun membuka buku sihir atau yang disebut Grimoire Dan mengeluarkan sihir untuk menyerang Asta hingga terpental amruk ke tanah Nah Suster Lily pun meminta maaf atas perbuatannya itu Nah gak lama Yuno yang tumbuh menjadi pria tinggi tampan dan dipuja semua orang muncul Dia bilang ke Asta kalau Suster Lily adalah biarawati sehingga gak bisa menikah Nah Yuno juga bilang kalau umur Asta itu masih 15 tahun sehingga belum boleh nikah Dan Yuno pun mendekati Suster Lily yang membawa cucian dan mau nawarinya untuk membantu Dan sementara itu Asta diajak para bocil sesama penghuni gereja Bocil itu juga bilang kalau Asta gak punya kekuatan sihir Padahal semua orang selain dirinya tuh punya kekuatan sihir Nah Asta yang gak mau kalah bilang kalau dia punya keahlian lain Dia pun langsung sit up ratusan kali dengan cepat Namun para bocil gak peduli Karena mereka kagum dengan Yuno yang mengeringkan cucian Suster Lily dengan sihirnya Nah gak mau kalah Asta berlari ke tempat pemotongan kayu Dan bilang kalau dia ahli motong kayu Namun sebelum dia mengayunkan kapak Yuno mendekat dan membelah kayu itu dengan sihirnya Dan Asta pun kesal terlebih karena para bocil mengejeknya Namun Suster Lily mencoba menenangkan Asta Dia mengatakan kalau sebentar lagi akan ada upacara penganugerahan gelimauan Nah saat Asta mendapatkan buku sihir Pasti kekuatan sihirnya akan mulai bangkit Asta pun bersemangat Dan bilang kalau dia pasti akan mendapatkan gelimauan terhebat Lalu dia akan menjadi kaisar sihir Lalu berjanji akan membangun ulang gereja reok tempat tinggal mereka itu Dan Asta meminta dukungan dari Yuno Namun temannya itu gak menjawab dan justru memalingkan wajah Dan karena kesal Asta pun berlari meninggalkan mereka Scene berganti ke Yuno yang berdiri merenung di dalam gereja Dan Suster Lily mendatanginya dan meminta Yuno bersikap lebih baik kepada Asta Karena dulu mereka berdua selalu bermain bersama Dan Suster Lily ingat kalau Yuno dulu sangat cengeng Tapi semenjak menyelamatkan Asta yang terluka parah Yuno berubah dan gak menangis lagi Nah kemudian Yuno berkata bahwa dia tidak bisa bersikap baik kepada Asta Ringkas cerita hari upacara pengandung gelahan gelimauan tiba seluruh kerajaan Clover Itu setahun sekali setiap remaja yang berusia 15 tahun akan menghadiri upacara ini Dan tahun itu Asta dan Yuno mengikuti upacara itu di menara gelimauan yang ada di desa Nampak semua remaja usia 15 tahun di desa itu berkumpul di dalam menara Dan di saat itu ada dua remaja rese yang mengomentari soal Asta Mereka mengolok-olok Asta yang gak bisa menggunakan sihir Padahal semua orang penjuru negeri bisa menggunakan sihir Nah beberapa saat kemudian seorang penyihir tua yang bertugas di menara itu pun memulai acara Berbagai buku sihir berterbangan di udara dan masing-masing buku sihir memilih tiap orang yang hadir di upacara tersebut Semua orang mendapatkannya kecuali Asta Dan Asta pun protes kenapa dia belum mendapatkan gelimauan Dan penyihir tua hanya berkata Asta bisa mencobanya lagi tahun depan Dan Asta pun makin menjadi bahan olok-olok Namun semua orang mendadak terkejut saat Yuno mendapatkan gelimauan langka yang disampungnya terdapat Clover berdaun 4 Nah semua orang takjub karena gelimauan itu sangat kuat dan jarang sekali muncul Karena mencatat dulu itu kaisar sihir pertama yang memakai gelimauan Clover berdaun 4 Dan Yuno pun kemudian berkata bahwa dia akan menjadi kaisar sihir di masa depan Dan Asta pun ikut bersemangat dan berjanji dia akan menjadi rival bagi Yuno Namun Yuno gak peduli dan pergi meninggalkannya begitu aja Dan sementara itu dari kejauhan seorang misterius tampak sangat tertarik dengan Yuno Nah beberapa saat kemudian di lokasi sepi dua remaja menghadang Yuno Mereka gak terima karena Yuno mendapatkan gelimauan Clover berdaun 4 Nah mereka berdua pun menggunakan sihir gelimauan untuk menyerang Yuno Namun tanpa menggunakan gelimauan Nah Yuno bisa menghancurkan serangan sihir itu Dan gak lama kemudian orang misterius pun muncul Dia membuat rantai sihir dan mengikat dua remaja yang menyerang Yuno Dan setelah itu dia mengikat Yuno dan merebut gelimauan miliknya Orang itu memperkenalkan diri bernama Ravci dan ingin menjual gelimauan daun 4 di pasar gelap Karena dia yakin akan terjual dengan harga sangat mahal Nah beberapa saat kemudian Asta muncul dari atas Karena terlalu bersemangat dia malah menabrak dinding dan terjatuh tersongkur Nah meski begitu dia berdekat untuk menyelamatkan Yuno Dan akhirnya dia berusaha bertarung melawan Ravci meski tanpa kekuatan sihir Nah tentu saja Ravci dengan mudah membantai Asta Lantai-lantai sihirnya pun menerjang tubuh Asta sampai terdolong mundur gak berdaya Nah Ravci mengatakan bahwa lantai sihirnya tuh bisa mendeteksi kekuatan sihir lawan Dan menurutnya Asta gak memiliki sihir sama sekali di tubuhnya Dan Ravci mendekati Asta dan dia menginjak bundaknya Asta pun berlihat menyerah saat itu Namun Yuno berteriak dan berkata bahwa Asta merupakan rivalnya Dan mendengar itu Asta pun mencoba melakukan perlawanan Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi Sebuah grimoire hitam kusa mendadak muncul di hadapan Asta Yang lebih mengejutkan grimoire itu memiliki clover berdaun lima di sampulnya Nah grimoire itu terbuka dan muncul sebuah pedang Dan Yuno melihat itu merasa senang Gak nampak terkejut karena yakin kalau Asta memang akan dipilih grimoire selangkah milik dirinya Dan Asta pun bangkit dan mengambil pedang yang keluar dari grimoire hitam tersebut Scene berganti ke 10 tahun yang lalu Nampak Asta dan Yuno yang masih berusia 5 tahun berlari menuju ke sebuah bukit Nah Yuno terjatuh dan hampir menangis Tetapi Asta langsung membantunya berdiri Ya mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemui Suster Lily di atas bukit Mereka menghabiskan waktu sambil makan roti Asta menyukai rasa roti itu dan meminta Suster Lily menikah dengannya Namun Suster Lily berkata kalau bapak pendeta yang membuat roti itu Sehingga menyuruh Asta menikahi bapak pendeta Yuno pun berkata kalau Suster Lily adalah biarawati Sehingga dia tidak bisa menikah Asta yang gak terima dan masih berusaha meminta Suster Lily menikah Namun Asta langsung diam saat Suster Lily menunjukkan grimoire Nah scene berganti ke gereja Terlihat Suster Lily membacakan cerita kepada Asta dan Yuno Jadi dikisahkan dunia mereka yang dulu itu dikuasai iblis Lalu seorang penyihir hebat muncul dan menumpas iblis itu Dan setelahnya dunia menjadi aman Nah penyihir itu pun menjadi kaisar sihir pertama Dan sejak saat itu Asta bersemangat dan ingin menjadi kaisar sihir Dia ingin menjadi orang yang sangat kuat dan bisa membantu semua orang Dan beberapa waktu kemudian Asta mencoba menghidupkan tungku dengan sihirnya Namun gak pernah bisa melakukannya Gak lama Yuno datang sambil menggendong bayi kecil yang telus menangis Karena Yuno sangat cengeng dia hampir ikut menangis saat menggendong bayi itu Dan Asta meminta Yuno menyerahkan bayi itu kepadanya sebagai calon kaisar sihir Asta harus bisa menolong semua orang dan menenangkan bayi adalah tindakan yang mudah Dan namun ternyata dia gak bisa menenangkan bayi itu Setelah suster lili menggendong bayi itu baru deh tangisannya terhenti Adegan berikutnya Yuno terlihat sendirian di malam bersaju yang turun diras Saat itu Yuno ingin pulang Namun seorang om-om yang nampak seperti orang mabuk menghadangnya Ternyata om itu berusaha merebut liontin Yuno Dan Yuno gak bisa melawan sama sekali Gak lama Asta pun muncul dan berusaha melawan si om-om Namun jelas Asta gak bisa menang Asta pun langsung dihajar mati-matian Dan sementara Yuno hanya bisa melihatnya sambil menangis Dan gak lama Asta jatuh tersungkur Namun untungnya liontin Yuno terjatuh tanpa disadari om-om yang pergi meninggalkan mereka Nah Yuno mendekati Asta yang bapak belur saat itu Dan Asta bilang bahwa dia akan melindungi Yuno dan semua orang Karena dia akan menjadi kaisar sihir dan membuktikan pada semua orang bahwa Anak yang miskin dan nyetim piatu sepertinya bisa jadi kaisar sihir Saat itulah Yuno juga berjanji gak akan menangis lagi Malahan dia juga bertekad untuk menjadi kaisar sihir Dia membantu Asta berdiri kemudian saling mengepalkan tinju Mereka akan berjuang dan membuktikan siapa yang bisa menjadi kaisar sihir Kembali ke masa kini Asta maju dengan pedang besar di tangannya dan mengajak Repsi Dengan sekali tebasan seluruh rantai sihir pun terhempas lenyap Dan Repsi terdorong ke dinding sampai remuk dan pingsan Setelah itu Asta memamerkan gelimawarnya kepada Yuno Meski gelimawarnya tampak lusuh Dia berjanji akan merawat dan membersihkannya Yuno pun tersenyum dan bilang kalau Asta telah menyelamatkannya lagi Dia berjalan meninggalkan Asta Dan berjanji suatu saat pasti akan membalasnya Setelah beberapa langkah Yuno berhenti dan menolak ke arah Asta Dia bertanya apakah Asta masih ingat dengan janji mereka Dan Asta pun mengingat masa lalunya Yaitu janji menjadi rival dan bersaing untuk mendapatkan gelar kaisar sihir Dan mereka pun saling mengapalkan tinju sama seperti 10 tahun yang lalu Scene berganti ke pertarungan di masa lalu Dia terlihat iblis menghancurkan perhadapan manusia Kota-kota dibakar dengan api membara di segala penjuru Dan beberapa saat kemudian seorang penyihir muncul dengan gelimawarnya Dia bertarung melawan iblis tersebut Pertarungan dasyat itu akhirnya dimenangkan oleh si penyihir Dan umat manusia pun berhasil selamat Dan sejak itu si penyihir diberi gelar sebagai kaisar sihir Dan menjadi orang penting setelah raja Gelar kaisar sihir akhirnya berganti dari generasi ke generasi Dan kaisar sihir memiliki pasukan khusus bernama kesatria sihir Nah kesatria sihir sendiri terbagi menjadi sembilan divisi Dan berbagai penyihir di penjuru negeri selalu bermimpi untuk menjadi kesatria sihir Kembali ke masa kini Asta dan Yuno berlatih mati-matian setiap hari karena gak lama lagi ujian masuk kesatria sihir akan diadakan di iblokota kerajaan Klovan Mereka berdua bertekad untuk ikut ujian dan menjadi kesatria sihir Awalnya bapak pendeta kaget saat mendengar pengelola menara mengizinkan Asta dan Yuno ikut ujian masuk Nah menurut bapak pendeta Yuno jelas punya potensi tetapi Asta sangat gak mungkin Namun pengelola menara tetap mengizinkan karena Asta sangat bersemangat Dan pengelola menara sampai bilang bahwa bapak pendeta menahan Asta palingan karena alasan gak ingin kesepian ditinggalkan oleh Asta dan Yuno Nah bapak pendeta gak mau mengaku tapi susten lili dengan terang-terangan akan kesepian jika Asta dan Yuno pergi Dan akhirnya bapak pendeta pun mengakuinya Menurut pengelola menara Asta itu akan segera kembali pulang ke gereja Akhirnya bapak pendeta pun memperbolehkannya Nah mereka kemudian membahas mengenai Asta yang bisa mendapatkan grimoire Asta sendiri memamerkan grimoirenya kepada pengelola menara dan melihat grimoire itu Pengelola menara helen sendiri dia bilang dia gak tau kenapa Asta bisa mendapatkan grimoire tersebut Nah scene berganti ketika Asta berlatih di hutan salah satu anak di gereja yaitu Nas datang menemuinya Dia bilang kalau gak mungkin Kalau tak mungkin orang miskin dan nyetimpi atau seperti mereka bisa menjadi kesatria sihir Atau bahkan kaisar sihir Namun Asta meyakinkan Nas dan bilang dia akan berusaha sekuat mungkin Nah Asta pun melanjutkan latihannya dan menebas pepatuan di depannya dengan pedang Nas pun sedikit termotivasi dengan ucapan Asta Nah malam sebelum keberangkatan Asta dan Yuno mereka semua makan besar di gereja Nah Asta berjanji akan menjadi kuat dan suatu saat menjadi kaisar sihir Kemudian datang melamar suster Lily Mendengar perkataan Asta, suster Lily langsung meninju Asta dengan sihir grimoirenya Mereka pun melanjutkan makan malam terakhir bersama Dan esoknya mereka semua melepas kepergian Asta dan Yuno Nas mendatangi Asta dan bilang kalau dia juga akan berjuang dia akan berusaha keras menjadi kuat Nah Asta pun bilang akan menunggu Nas dan setelah itu mereka pun berpisah Perjalanan menuju ibu kota kerajaan Clover sangatlah panjang Mereka berdua menghabiskan siang dan malam bersama sambil berjuang bertahan hidup Asta menghabisi babi hutan dengan sekali tebas dan mereka berdua memakan babi hutan panggang bersama Mereka juga ingin keluarganya di gereja menikmati babi panggang yang sangat enak itu Nah perjalanan mereka pun berlanjut Gurun pasir dilalui berbagai rintangan telah dilewati Sampai akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang Ibu kota kerajaan Clover terlihat di depan mereka Mereka pun berjalan-jalan di kota yang sangat ramai itu Sebagai anak kampung yang baru pertama kali datang ke kota Asta sangat takjub melihat berbagai hal Ada banyak item sihir yang dijual saat sini Tetapi harganya sangat mahal Ya Asta akhirnya memilih ular panggang yang harganya sangat murah Kemudian dia menawari Yuno namun Yuno gak mau Dan gak lama mereka pun berjalan menuju ke tempat mendaftaran ujian kesatria sihir Mereka mengantri banyak sekali peserta yang berjejer demi nomor antrian Nah para peserta harus menunjukkan gelimauan untuk mendapatkan nomor antrian Nah ketika Yuno menunjukkan gelimauannya Semua orang terkejut karena melihat Clover berdaun 4 disampul gelimauan Yuno Ternyata kabar gelimauan daun 4 itu sudah diperbincangkan banyak orang sampai di ibu kota Nah giliran berikutnya adalah Asta Dia menunjukkan gelimauan yang sangat lusuh Dia pun mendapatkan nomor peserta dan bergegas memasuki area ujian Gak lama berbagai burung muncul disana Ternyata itu adalah burung anti sihir Nah semakin kuat sihir seseorang Maka semakin sedikit juga burung yang mengerhubunginya Nah semua orang terkejut saat melihat Yuno yang tidak dikerhubungi satu burung pun Dan sementara itu Asta justru diseguh kawanan burung yang menjadi bahan tertawaan peserta lain Asta berlari kesana sini menghindari kawanan burung itu dan dia malah menabrak seseorang Dan Asta membuat orang itu marah hingga orang itu langsung mencekram kepala Asta Dan ternyata orang itu adalah komandan pasukan Black Bull bernama Yami Sukeiro Nah pasukan Black Bull terkenal banyak menimbulkan kerusakan daripada keberhasilan Dan untungnya Asta berhasil selamat karena upacara ujian masuk akan segera dimulai Dan Yami pun melepaskan Asta Kemudian peserta bernama Sheikh Brunz yang mendatangi Asta dan berbaik hati membantunya Mereka berdua pun saling berkenalan Beberapa saat kemudian upacara ujian pun dimulai Para komandan dari 9 divisi kesatria sihir mulai bermunculan satu persatu Sheikh berbaik hati memperkenalkan masing-masing komandan kepada Asta Yang pertama muncul adalah komandan pasukan Elang Perak yaitu Nozel Silva Dan selanjutnya adalah komandan pasukan Raja Singa Merah Tua yaitu Fevlon Vermileon Dan selanjutnya komandan pasukan Pelalang Hijau yaitu Jack the Rapper Selanjutnya Charlotte Rossella komandan pasukan Mawar Biru Berikutnya komandan pasukan Geng Orca yaitu Guild Repoison Dan selanjutnya komandan pasukan Burung Marak yaitu Dorothy Unsworth Dan berikutnya komandan pasukan Rusa Biru Muda yaitu Railbois Mortier Dan berikutnya adalah yang merupakan kandidat terkuat Kaiser sihir selanjutnya Komandan pasukan Fajar Kemasan yaitu William Pengens Nah saat William muncul semua orang bersorak menyebutnya Dan yang terakhir muncul itu adalah orang yang sudah ditemui oleh Asta Yaitu Yami yang merupakan komandan pasukan Banteng Hitam Asta bertanya dimanakah Kaiser sihir Dan menurut Sheikh Kaiser sihir gak mungkin hadir di acara pembukaan Bahkan pada kumpulnya sembilan komandan aja udah merupakan keajaiban Dan setelah itu William pun berdiri dan menciptakan sihir pohon dari langit Sebuah pohon tercipta dan turun ke arah para peserta Dan pohon itu kemudian menciptakan banyak sekali sapu terbang dan diberikan kepada para peserta William mengatakan ujian pertama mereka adalah terbang dengan sapu itu Selama ujian masing-masing komandan akan melihat kemampuan peserta Dan akan mengajak peserta yang menarik minat mereka bergabung Jika ada peserta yang dipilih lebih dari satu komandan Maka peserta itu bebas memilih divisi mana saja Dan semua peserta yang gak dipilih maka otomatis akan gugur Nah ujian pun dimulai, semua peserta mulai menaiki sapu terbang Dan perlahan-lahan meninggalkan daratan Banyak dari mereka yang baru pertama kali menggunakan sapu terbang Termasuk Asta dan Yuno Namun Yuno bisa berdiri di atas sapu terbangnya Kemudian terbang melintasi udara tanpa kesulitan Nah semua orang pun terkejut dengan kehebatan Yuno Sementara itu Asta justru gak bisa terbang sama sekali Dia menjadi bahan olok-olokan peserta lain Karena orang dengan kekuatan sihir paling lama pun seharusnya bisa menggunakan sapu terbang Nah Seik membantu Asta menerangkan cara untuk terbang Meski sudah mendapatkan instruksi dari Seik Asta tetap gak bisa melayang dari daratan Sementara itu Nozel meninggalkan tempatnya Dan bergerak ke suatu tempat Dia menemui adik perempuannya yang diam-diam ingin mengikuti ujian Nozel melarang adik perempuannya untuk ikut Karena masa depan adiknya sudah ditentukan Nah setelah memperingatkan adiknya Nozel pun kembali ke tempatnya Ujian berikutnya pun dilakukan dan semua ujian itu gagal diselesaikan oleh Asta Karena dia memang gak memiliki kekuatan sihir sama sekali Dan akhirnya tibalah ujian terakhir Ujian itu adalah pertarungan satu lawan satu Dan masing-masing peserta akan memilih lawan dan boleh bertarung menggunakan glimor Nah Asta kebingungan memilih lawan Sampai akhirnya Seik datang dan menawarkan diri Asta berterima kasih karena Seik mau menjadi lawan untuknya Dan akhirnya pertarungan pertama pun dimulai Asta dan Seik memasuki arena Di sana Seik mengatakan niat yang sesungguhnya Dia ternyata berpura-pura baik kepada Asta agar tampak menonjol Kemudian dia menghina Asta dan memintanya pulang saja ke kampungnya Nah pertarungan dimulai Seik menggunakan sihir glimorannya untuk menciptakan medan pelindung sekaligus bisa digunakan untuk menyerang Dengan sihir itu dia bisa bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan Banyak peserta termasuk para komandan mengagumi kemampuan Seik Namun Asta gak tinggal diam Dia mengeluarkan pedang dari glimorannya Kemudian maju menghadapi Seik dengan sekali tebas sihir tameng terbulan menjadi dua Dan Seik jatuh pingsan Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Asta dengan sangat mudah dan cepat Semua orang pun tergejut melihat aksi itu Asta lalu berkata bahwa dia ingin menjadi kaisar sihir Namun peserta lain malah mengolok-oloknya Asta gak peduli kemudian pergi dari sana Sementara itu para komandan pasukan masih terheran-heran dengan kekuatan Asta Ada yang menduga dia menggunakan sihir percepatan atau sihir penciptaan Namun Yami merasa bahwa Asta mengandalkan kekuatan fisiknya saja Dia gak merasakan sihir sama sekali saat mencengkram kepala Asta beberapa waktu yang lalu Dan pertandingan berikutnya adalah antara peserta dari keluarga bangsawan Nah kekuatan sihir mereka sangat hebat sehingga memukau semua peserta Bahkan Asta sendiri terkagum-kagum melihat serangan demi serangan dari kedua peserta Gak lama seorang bernama Salim yang merupakan keluarga bangsawan menantang Yuno untuk bertarung Mereka berdua pun maju ke arena untuk melangsungkan pertarungan Salim menghina Yuno yang berasal dari kampung dan pasti sangat miskin Meski Yuno dipilih Grimoire Clover berdaun 4 Dan Salim akan menunjukkan betapa hebat kekuatan para bangsawan Pertarungan pun dimulai Salim membuka Grimoire dan menciptakan sihir petir yang sangat hebat Bola petir berkekuatan besar muncul di depannya Dan dia langsung meresatkan bola itu ke arah Yuno Dan sementara itu Yuno membuka Grimoire-nya Kemudian menciptakan angin tornado yang sangat besar Angin itu berhasil menahan bola petir Bahkan saking kuatnya tornado membuat Salim ikut terlempar Grimoire dan berputar mengikuti arusnya Kemudian lenyap Gak lama Salim jatuh tak berdaya di arena Semua orang terkejut karena Yuno berhasil mengalahkan bangsawan seperti Salim Nah pertarungan demi pertarungan pun berlangsung sampai akhirnya ujian selesai di sore hari Tiba saatnya penentuan Para peserta dari nomor urut 1 akan maju secara bergantian Saat peserta maju, para komenden akan mengangkat tangan jika mereka tertarik Jika tidak ada yang tertarik, maka peserta itu akan gugur Peserta nomor 1 maju Gak ada komenden yang tertarik Dan peserta-peserta berikutnya pun semuanya gagal Hanya ada beberapa peserta yang menarik perhatian komenden Gak lama setelah itu tibalah giliran Yuno maju Nah saat dia maju, semua komenden mengangkat tangan Dan hal itu membuat para peserta terkejut Karena selama ini pasukan Fajar keemasan dan elang perak hanya menerima bangsawan Dan demi menjadi lebih kuat, Yuno memilih masuk ke pasukan Fajar keemasan Dan selanjutnya adalah Asta Dia maju dan tidak ada komenden yang mau mengangkat tangannya Dia pun langsung cemas dan saat itu Yami berkata bahwa mereka gak mau menerima Asta yang sumber kekuatannya entah dari mana Yami pun turun dan berhadapan dengan Asta Dia bilang bahwa Asta ingin menjadi kaisar sihir dan artinya Asta harus melampaui para komenden Aura sihir dari Yami sengaja dikeluarkan Dan itu membuat semua peserta ketakutan setengah mati Namun Asta gak gentar dan tetap bertegak untuk menjadi kaisar sihir Dan akhirnya Yami menganggap Asta menarik Lalu mengajaknya bergabung ke pasukan Blackpool Nah malam harinya Asta bertemu dengan Yuno Mereka akan ada di pasukan yang berbeda Tetapi saat itu mendadak peluk Asta terasa sakit Sepertinya itu efek karena dia makan ular panggang siang tadi Dan dia pun buru-buru mencari toilet Saat dia ada di toilet Seik diam-diam mengikutinya Dan gak terima karena Asta bisa bergabung dengan Blackpool Sementara dia malah bergabung dengan pasukan paling lemah yaitu Belalangi Ijau Seik membuat kadal beracun Namun sebelum kadal itu pergi ke arah Asta nongkrong Seekor ilang sihir muncul dan menghancurkannya Ternyata Yuno datang dan memperingatkan Seik bukanlah tandingan Asta Dan Seik pun pergi ketakutan Detik berikutnya Asta keluar dari toilet Dia pun bergegas pergi menemui Yami Dan sementara Yuno berlari ke arah berlawanan Yami kesal karena Asta membuatnya menemui begitu lama Dan setelah itu dia memerintahkan salah satu anggota pasukannya Yaitu Viral untuk menciptakan sihir teleportasi Nah Yami melempar Asta melewati portal Kemudian bergegas menyusulnya Dan malam itu Asta sampai di markas besar pasukan banteng hitam Namun saat membukanya Ledakan besar berapi-api muncul Asta pun terlempar menjauh karena ledakan Dan sementara itu Yami langsung mengucapkan Selamat datang di pasukan terburuk kesatria sihir Nah sementara itu Yuno sudah berada di markas pasukan Fajar Gamasan Dia bertemu dengan salah satu anggota bernama Klaus Dia heran kenapa komandanya menerima orang selain keluarga bangsawan Klaus juga memperingatkan Yuno Kalau dia tidak akan begitu saja mengakuinya Dan diisi lain Asta dan lombongan memasuki markas banteng hitam Di sana para anggotanya sedang membuat kekacauan Ada yang sedang bertarung habis-habisan Ada yang sedang mabuk-mabukan Ada juga yang sedang makan kue Dan ada juga yang sedang mengagumi foto adiknya Ada juga yang sedang berdiam diri Ataupun berteriak memperkenalkan diri Tetapi tidak ada yang mendengarkannya Nah para anggota masih sibuk dengan aktivitas masing-masing Dua anggota yang terus bertarung malah menimbulkan kerusakan di markas itu Dan karenanya Yami bersikap degas menyuruh mereka Jangan merusak markas sambil memukul dinding sampai ambrol Seketika itu semua anggota langsung terdiam Mereka bergegas menyambut Yami Dengan sangat riang Yami langsung menyuruh mereka tenang dan berbalik Selalu berkata Aku telah membawa anggota baru Tetapi pas dia menolak Ternyata Asta udah gak ada di sampingnya Dan ternyata Asta malah sedang diduduki Salah seorang anggota yang tubuhnya super gede Dan setelah itu Fendral memperkenalkan masing-masing anggota Dimulai dari Gordon Orang aneh tetapi baik hati Vanessa wanita pemabuk Lakmaniak Berantem Gausin Mas-mas pengabung adiknya sendiri Greysi tubuh besar Magnasi berandalan Dan Fendral Lalu komandan mereka yaitu Yami Sukairo Setelah itu Asta memperkenalkan dirinya Dan berkata kalau dia berasal dari desa HG Yang merupakan desa yang sangat jauh Yami menyuruh Asta untuk agrab dengan anggota yang lain Dan masih ada juga anggota lain yang masih dalam misi Kemudian menyuruh anggota yang ada di sana Untuk mengajari Asta Asalkan jangan sampai membunuhnya Magnasi langsung bersemangat Dan ingin melaksanakan ospek Dia menawari jubah pasukan banteng hitam kepada Asta Namun Asta harus lolos ujiannya terlebih dahulu Dan mereka berdua pun pergi keluar Dan Magnasi langsung meminta Asta sit up peribuan kali Kemudian mengangkat batu besar Menghancurkan batu besar itu dengan kepalanya Dan semua itu sukses dilakukan oleh Asta Namun ospek belum kelar Magnasi meminta Asta untuk bertahan Atau menangkis serangannya Dengan cara apapun Magnasi mengeluarkan gelimuarnya Nah dia membuat sihir api Dan membentuk bola api di cengkeraman tangannya Asta pun langsung memunculkan pedang Dari dalam gelimuarnya Magnasi langsung melemparkan bola api Yang mendadak menjadi sangat banyak ke Asta Untungnya Asta bisa dengan mudah Menghindari ratusan bola api yang mengincarnya itu Namun ospek belum juga kelar Nah Magnasi menciptakan sebuah bola api Berkekuatan besar Dia melemparkannya dengan sangat cepat ke arah Asta Mengetahui datangnya serangan Asta berpikir dirinya akan tewas Pedangnya memang masih bisa memecah sihir Tetapi jika dia menebas bola api itu Pecahan dari bola api akan tetap menerjangnya Nah maka dari itu dengan reflek Dia menggunakan sisi samping pedangnya Untuk menangkis dan membalikan bola api ke arah Magna Nah ledakan dasyat mengenai Magna Melihat itu semua Anggota lain pun tercengang Karena ini pertama kalinya Mineral gak harus menyelamatkan seorang Dalam ospek Nah Magna pun muncul dari keberan api Dia berkata kalau tidak bergegas mematalkan sihirnya Dia pasti udah tewas Nah dia mendekati Asta dan sangat kagum dengan kekuatan Asta Gak hanya menghindar dan menangkis Asta justru membalikkan serangannya dengan kekuatan sihir Asta yang sangat rendah Nah Asta berhasil lolos dari ospek Asta kemudian bilang kalau dia bahkan gak punya kekuatan sihir sama sekali Nah hal itu semakin membuat Magna kagum Karena berhasil menangkis sihirnya Magna juga berkata bahwa sebenarnya dia berasal dari desa pinggiran Yaitu desa Rayaka yang gak jauh dari desa HG Nah Asta pun bilang kalau Rayaka itu lebih pinggiran daripada HG Setelah ya para anggota bergegas mendatangi mereka Dan sangat kagum dengan kekuatan Asta Gak lama kemudian Asta diberi jubah pasukan Black Bull Dia memakai jubah itu dan ternyata sangat cocok Kini dia resmi bergabung menjadi pasukan Black Bull Nah sementara itu di atas markas mereka Seorang perempuan misterius sejak tadi telah melihat aksi Asta Nah tetapi dia mencimpil dan menganggap Asta hanyalah serangga Nah beberapa saat kemudian Magna mengantarkan Asta ke kamarnya Magna bilang itu hanya kamar sempit dan kamar magna 3 kali lebih besar Namun Asta justru sangat terharu karena ini pertama kalinya dia punya kamar sendiri Di gereja dia harus tidur bersama dengan para bocil yang lain dan gak memiliki privasi Nah Magna kemudian menyarankan Asta agar mengirimkan surat kepada keluarganya di gereja Dan Asta pun segera melakukannya Di sisi lain Yuno mendapatkan kamarnya sendiri Klaus ditugasi oleh komandan untuk memimpin Yuno Nah meski dia malas dia tetap harus melakukannya Klaus pun pergi meninggalkan Yuno di kamarnya Dan setelah itu Yuno menulis surat untuk keluarganya di gereja Esok harinya di gereja sebuah portal muncul dan burung hantu keluar dari portal itu membawa dua surat Suster Lily langsung membawa surat itu dan masuk untuk dibaca bersama bapak pendeta Nah mereka sangat bangga karena Yuno berhasil lolos menjadi kesatria sihir Nah hal ini langsung diberitakan ke seluruh desa lalu menyiapkan pesta sambutan untuk Asta yang pasti gagal Dan sementara itu suster Lily langsung membaca surat dari Asta dan mereka terkejut karena Asta juga berhasil lolos Dan mendengar itu bapak pendeta cukup sedih karena Asta berarti gak jadi pulang Dan setelah itu dia pergi menggunakan sapu terbang untuk memberikan kabar tersebut kepada warga desa Nah sementara itu Asta yang baru bangun tidur langsung bersemangat Dia memakai jubah blackpool dan keluar dari kamarnya Namun dia terkejut karena ada tiang di depan kamarnya dan dia pun membentur tiang itu Magna datang menemui Asta dan bersiap mengajaknya berkeliling Asta pun penasaran kenapa mendadap ada tiang di depan kamarnya Magna kemudian menjelaskan bahwa markas mereka memang bisa berubah-ubah bentuk setiap waktu Asta dibawa menuju kantin yang sangat besar Setelah itu dibawa ke pemandian air panas, ke toilet dan ternyata ada kapten Yami di dalamnya Mereka bergegas kabur, Asta juga dibawa ke kandang monster liar Ternyata komandan Yami memiliki hobi memelihara monster yang mengerikan Asta mendapat tugas membeli monster itu makanan Tetapi para monster dengan ganas mencoba menerkamah Asta Nah mereka berdua pun kabur dari sana Nah di perjalanan mereka bertemu dengan perempuan menggunakan jubah banteng hitam Magna berkata bahwa itu adalah anggota baru selain Asta Namun sifat perempuan itu sangat menyebalkan Dia memperkenalkan diri sebagai Nor Silva yang merupakan keturunan bangsawan Dia menyebut Magna dan Asta adalah serangga rendahan Nah Noel menggunakan sihirnya Dia menciptakan waterball yang diarahkan ke Asta Namun serangannya malah berbelok dan menerjang ke Magna Diserang secara tiba-tiba Magna pun kesal Dia memuak karena Noel berbuat seenaknya sendiri hanya karena berasal dari keluarga bangsawan Padahal diantara semua komandan hanya komandan Yami yang mau menerimanya Nggak peduli kalau Noel adalah adik komandan Noisel dari pasukan Elang Perak Tapi saat ini Noel adalah anggota dari Blackpool Noel juga kesal kemudian melepas jubahnya Dia langsung pergi meninggalkan mereka berdua Siang harinya saat berjalan-jalan di kawasan hutan Asta diterjang waterball dari atas Dia pun kaget dan mencoba mencari tahu siapa pelakunya Dia pun melihat Noel yang berlatih mati-matian Mengincar sebuah pohon Nah namun semua serangannya nggak pernah mengenai sasaran Waterball yang dia lancarkan semuanya melenceng dari sasaran Dan menenceng apa aja yang di sekitarnya Nah Noel kesal karena nggak bisa mengendalikan sihirnya Dia selalu dianggap sebagai produk gagal di keluarganya Nah sebagai keluarga bangsawan dia juga selalu direndahkan oleh anggota lain karena kekurangannya Bahkan Noisel kakaknya juga berkata demikian Nah Noisel pernah berkata bahwa sebaiknya Noel yang mati bukan ibu mereka Karena itulah Noel berlatih sekuat tenaga namun nggak pernah berhasil Nah salah satu serangannya mengarah ke Asta Di saat itu Noel sangat khawatir kalau Asta juga akan menghinanya Karena itu dia mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Namun waterball itu malah berbalik ke arahnya lalu menahan Noel di dalamnya Nah kekuatan sihirnya lepas kendali dan bola itu semakin besar dan bergerak tak terkendali Dan sementara itu Yami yang baru keluar dari toilet terkejut saat melihat waterball raksasa yang muncul di hutan Dan Yami dan anggota lain pun segera keluar dan melihat situasi Jika nggak dihentikan bola itu akan menghancurkan mereka Namun jika menghentikan dengan sihir Noel pasti akan ikut celaka Yami meminta Feral untuk menggunakan sihir luang dan waktu Tapi Feral nggak bisa mendekati bola air yang melayang di udara tersebut Nah mereka butuh seseorang yang bisa menghancurkan bola itu tanpa sihir Dan saat itulah Asta terlempar dari arah hutan dan langsung ditangkap oleh Yami Dan setelah Asta dipinta untuk menyelamatkan Noel Asta bilang kalau dia tidak bisa terbang Tetapi saat itu komandan Yami melemparkannya sekuat tenaga ke arah bola air raksasa Nah ketika Asta melesat Asta langsung mengambil pedang lalu menebasnya dari luar Dan Asta berhasil menghancurkan bola air raksasa tersebut Nah Asta dan Noel pun terjun bebas ke bawah Feral pun menciptakan portal sehingga Asta dan Noel bisa mendarat dengan selamat Nah setelah itu Noel mengira dia akan dihina oleh mereka semua Ketika Asta memanggil Noel Menurut Noel pasti Asta akan menghinanya Namun Asta justru mengagumi sihir Noel yang begitu dasyat Nah menurut Asta Noel hanya belum bisa mengendalikannya Dan Asta juga berkata bahwa dirinya iri Karena nggak memiliki sihir sama sekali Jika Noel bisa mengendalikan sihirnya pasti akan sangat hebat Nah nampaknya Noel terkejut dengan jawaban itu Dan setelahnya para anggota benteng hitam berkata bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang gagal Lalu Vanessa bilang kalau dia ahli dalam mengendalikan sihir Nah sehingga dia bersedia mengajari Noel Noel terlihat senang karena diterima di basukan banteng hitam Dan keesokan harinya Asta mengerjakan banyak sekali tugas Mulai dari mengempel lantai semua lokasi markas Membersihkan buku-buku di perpustakaan Mencuci semua pakaian anggota dan memberi makan peliharaan Nah serta yang paling berat adalah membangunkan komandan Yami Karena ketika dibangunkan komandan seringkali marah-marah dan mengancam akan membunuh Asta Nah dia pun hanya bisa kabur Padahal Yami sendiri yang meminta dibangunkan Nah berikutnya Asta menjemur pakaian yang udah dicucinya Dia bertanya-tanya apa sih sebenarnya tugas kesatria sihir Nah saat mereka sarapan Asta bertanya kepada Magna Dan Magna pun kesal karena Asta belum mengetahuinya Magna mengomankan Asta sampai menunjuk dutkanya ke dinding Dia bertanya kalau tugas mereka adalah mengamankan sepenjuru negeri dari marah bahaya Nah mereka pun melanjutkan sarapan Dan gak lama kemudian komandan Yami muncul Dia mengajak Magna untuk menjalankan misi Nah wajah mereka berdua terlihat sangat serius Asta ingin ikut dalam misi tersebut Namun Magna menolaknya karena itu adalah misi orang dewasa Dan mereka berdua pun segera pergi meninggalkan mas keras Ternyata mereka pergi berjudi Yami dan Magna kalah telak dalam judi kartu itu Karena uang mereka sudah habis Mereka kemudian bertaruh dengan pakaian Tetapi karena lawan mereka jago Pada akhirnya Magna dan Yami telanjang bulat akibat kalah lagi Nah karena udah gak punya apa-apa untuk berjudi Komandan Yami sempat ingin menggunakan grimoire untuk bertaruh Namun karena itu gak boleh untuk taruhan Kepala desa Sousi bilang jika dia menang Maka Yami dan Magna harus melakukan apapun yang dia minta Nah perjudian pun berlanjut Dan sayangnya kepala desa Sousi mun kembali menang Nah Sin berpindak di markas Asta sedang memberi makan binatang buas Dan gak lama Yami dan Magna muncul Sambil tertawa-tawa karena sudah di kalahkan oleh kepala desa Sousi Nah setelah itu mereka berdua memberikan misi kepada Noel dan Asta Dan misi itu adalah untuk menghabisi babi hutan di desa Sousi Nah Asta dan Noel awalnya menolak karena misi itu hasil kalah perjudian mereka Namun karena itu misi kesatnya sihir Itu gak bisa ditolak Makanya Magna, Asta, dan Noel pergi ke desa itu Dengan meminta bantuan Viral melalui portal Nah sayangnya Viral belum pernah kesana Sehingga gak bisa membuatkan portal Dan pada akhirnya mereka menggunakan sapu terbang Tetapi Asta bilang kalau dia gak bisa menggunakan sapu terbang Dan ternyata Noel juga gak bisa Dan akhirnya Magna terpaksa mengajak mereka berdua Menggunakan sapu terbang custom miliknya Nah mereka bertiga terbang meninggalkan markas Asta sangat bersemangat saat dibawa terbang Sementara Noel khawatir Apakah benar sapu terbang itu kuat membawa tiga orang Nah Magna langsung tajep gas agar mereka sampai dengan cepat Magna menyuruh Asta untuk berpegangan Dan saat itu dia memegang pinggang Noel yang ada di depaya Nah spontan Noel merasa dilecehkan Dan langsung menghajar Asta sampai jatuh dari sapu Untungnya Magna bermanufal cepat dan berhasil menyelamatkan Asta Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke desa Sousi Sementara itu di kawasan hutan desa Sousi Sebuah portal sihir muncul Dari dalamnya keluar sekelompok penyihir misterius Mereka langsung dikepung sekumpulan babi liar yang siap menyerang Namun salah satu penyihir langsung mengeluarkan sihir es Dan membukukan para babi Dan mereka pun pergi ke ujung sebuah jurang Dan melihat desa Sousi di bawah sana Ternyata mereka bertujuan mendapatkan sebuah bola sihir Yang disembunyikan di desa itu Dan beberapa saat kemudian Asta, Noel, dan Magna Sampai di kawasan hutan Sousi Asta berduel dengan seekor babi hutan yang sangat besar Dan sementara Magna malah beristirahat karena kelelahan Asta terlihat kaget karena babi hutan disana sangat besar Dan sepertinya bisa menggunakan sihir Nah ketika Asta terpojokkan di sebuah tebing Noel mencoba membantu Namun Waterball malah menerjang Asta Dan dengan cepat Asta menggunakan pedangnya Dan berhasil menumbangkan babi itu Magna mengugumi kemampuan Asta Tetapi tugasnya belum selesai Nah Magna menuju ke arah sekumpulan babi hutan yang mengepung Mereka maju dan membantai para babi hutan itu Dan setelahnya mereka membawa babi hutan menuju ke desa Magna memikul seekor babi Sementara Asta memikul empat babi sekaligus Nah setelah itu Magna menceritakan hubungannya dengan kepala desa Nama Pak Tua itu adalah Sehe Magna sudah berurusan dengannya sejak kecil Desa Sousi berada gak jauh dari desa Layakah Yang merupakan kampung halaman Magna Nah setelah dia mendapatkan kilia moar Dia mendiadin akal dan pergi ke desa Sousi untuk menjarah Magna meneber teror di desa itu Namun Pak Sehe ternyata punya sihir yang hebat Dia bisa menciptakan berbagai senjata dengan sihirnya Dan selalu berhasil mengajar Magna Nah sejak itu Magna selalu kembali untuk berjual dengan Pak Sehe Namun dari setiap duel Magna selalu saja dikalahkan Suatu ketika Pak Sehe meminta Magna untuk mendaftar ujian ke Satria Sihir Nah Magna awalnya gak mau karena hanya berasal dari desa pinggiran Namun Pak Sehe berhasil meyakinkannya dengan Magna mengikuti ujian Magna lolos menjadi ke Satria Sihir dan Pak Sehe sangat bangga dengannya Bagi Magna Pak Sehe adalah sosok yang membuatnya menjadi lelaki sejati Nah setelah selesai bercerita mereka sampai di gerbang desa Mereka semua terkejut saat melihat kabut tebal menyelimuti seluruh desa itu Dan ternyata itu kabut sihir yang bisa menjebak orang di dalamnya Nah jika mereka masuk menembus kabut itu pasti akan tersesat Dan Magna berpikir gak mungkin ada orang di desa yang punya sihir sekuat itu Kemudian Magna meminta Asta untuk menebas kabut itu dengan pedangnya Dan Asta pun bilang dia tidak mungkin bisa menebas kabut Namun menurut Magna itu adalah kabut sihir sehingga pasti bisa dineralkan Nah Asta langsung menarik pedangnya kemudian menebas kabut di depannya Dan benar saja kabut itu menghilang sedikit demi sedikit Dan mereka bertiga pun maju perlahan-lahan dengan Asta yang membuka jalan diikuti Magna yang mengarahkan Nah mereka berhasil berjalan sampai di alun-alun Mereka semua sangat terkejut saat melihat seluruh warga desa dikumpulkan di sana Nah terlihat berbagai kristal es berbentuk runcing ada di atas mereka siap untuk menyerang para warga Nah tusan kristal es itu pun dijatuhkan ke arah warga Dan Magna langsung menerahkan sihir apinya untuk meledakan seluruh kristal itu Para warga pun terkejut sekaligus senang karena ada kesatlihat sihir yang datang Dan sementara itu di depan para warga ada sekumpulan penyihir yang terheran-heran Kemenapa ada orang yang bisa menembus kabut ilusi itu Magna langsung bergerak ke Pak Seihe yang tergeletak pingsan Dan menurut warga Pak Seihe berusaha melindungi mereka dan bertarung melawan para penyihir yang datang Namun kalah Dan para kesatlihat sihir langsung berhadapan dengan komplotan penyihir misterius itu Dan pemimpin mereka yang berlama Head mengulurkan tangan kemudian menciptakan kristal es raksasa yang kemudian melesat ke arah para warga Dan Magna yang kehabisan mana gak bisa berbuat apapun Namun Asta langsung maju dan menebas kristal itu dengan pedangnya Dan dalam sekejap kristal es tersebut pecah berkeping-keping Nah komplotan penyihir misterius itu gak meyangka akan berurusan dengan kesatlihat sihir Dan sementara itu Tuan Head memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari batu sihir yang menjadi incaran mereka Dan di sisi lain Asta langsung maju berniat menyerang Namun salah seorang penyihir menciptakan kabut ilusi ke arah Asta Dan untungnya Asta dengan cepat menebas dengan pedangnya Ketua komplotan itu menduga bahwa pedang Asta bisa menerlalkan sihir Dia berpikir akan sangat berbahaya jika Asta sampai mendekatinya Asta kemudian bertanya kenapa mereka menyerang warga desa Tuan Head kemudian berkata bahwa mereka yang tinggal di pinggiran sama saja seperti binatang Dia menjelaskan struktur kasta di kerajaan Clover Orang-orang dengan kemampuan sihir tinggi akan mendiami wilayah yang lebih dekat dengan istana Sementara yang kekuatan sihirnya lebih rendah akan ditembankan semakin ke pinggir Nah setelah itu Tuan Head menciptakan puluhan kristal es di udara Sementara penyihir bawahnya menciptakan kabut Mereka melakukan serangan gebungan es dan kabut Puluhan kristal es itu melesat ke arah Asta Namun dengan pinggiran pedangnya Asta bisa memantulkan puluhan kristal es kembali ke arah Tuan Head Nah dia terkejut melihat Asta yang bisa memantulkan serangan sihir Setelah itu Tuan Head menciptakan ratusan kristal es di udara dan semuanya langsung melesat ke kerumahanan warga Asta dan Magna langsung bergegas menyelamatkan warga Asta menangkis semua kristal es yang dia bisa Sementara Magna membakar semua kristal es yang datang Nah namun sayangnya kristal es itu terlalu banyak dan gak sedikit dari warga yang mulai terkena serangan Sementara itu Noel hanya bisa berdiam diri Dia melihat Asta dan Magna berjuang melindungi para warga Dia keluarga bangsawan Sihirnya jauh lebih besar dari Asta maupun Magna Meski begitu dia hanya bisa diam dan gak melakukan apa-apa Dia berniat lari namun seorang anak kecil meminta Noel untuk menyelamatkan mereka Noel pun memutuskan bertahan Dan secara mengejutkan sihir baru muncul di kerimuannya Noel mengaktifkan sihir itu dan secara mengejutkan pusaran akhir raksasa muncul menyelimuti mereka Pusaran itu menjadi perisai pelindung dan menahan setiap serangan dari para penyihir Nah Noel sendiri terkejut dengan kekuatan itu Asta melompat keluar dan menikam Tuan Head hingga mendapat luka Namun dia sempat menahan kaki Asta dengan es untuk menghentikan momentum lompatan Dan alhasil luka Tuan Head pun tidak terlalu parah Setelah itu Tuan Head menerjangkan bongkahan-bongkahan kristal es ke arah Asta yang terluka Dan meski begitu Asta tetap bangkit dan mencoba menyerang lagi dan lagi Tetapi selalu dilajar oleh kristal es Tuan Head Nah melihat Asta yang berjuang terus-menerus Tuan Head menasaran kenapa Buja itu gak juga menyerah Apabila kalau dia harus melindungi semua orang Saat itulah Magna nekat keluar dari dalam kubah air di peratan Noel Termotivasi oleh Asta dia akan berjuang sekuat tenaga Meski tenaga sihirnya tinggal sedikit Dia berteriak Asta untuk melakukan sesuatu seperti saat ospek Kemudian dia mengerahkan sisa-sisa tenaga sihirnya Dan melepas ratusan bola api ke arah Tuan Head dan komplotannya Sayangnya serangan itu berhasil ditangkis Dan detik berikutnya dari arah belakang Tuan Head Asta maju dan menerjang semua bola api dari Magna Ratusan bola api pun terpantul ke depan Dan sukses mengenai Tuan Head berserta komplotannya Nah mereka semua pun terjatuh Sementara itu muncul kubah air pelindung di sekitar Magna Dan menyelamatkannya dari serangan Tuan Head Ternyata Noel berhasil mengendalikan sihirnya Di sisi lain Tuan Head mencoba berdiri Namun api yang membakarnya gak kunjung padam Dia mencoba membakukkan api dengan es Namun Asta muncul di depannya Nah melontarkan serangan hingga Membuat Tuan Head terkapar tak berdaya Api dari Magna kemudian berubah menjadi pengikat Yang menahan Tuan Head dan komplotannya Konflik pun selesai namun Karena Leng adalah salah satu dari komplotan itu Berhasil melarikan diri dengan sihir wang dan waktu Lalu Nel mengomelin Magna yang ceroboh Namun saat itu dia hilang kendali Sehingga kubah akhirnya pecah dan mengguyur semua orang di bawahnya Dan Magna pun menertawakan Noel Dan gak lama setelah itu Asta tersungkur Karena khawatir Magna bergegas mendatanginya Ternyata Asta tertidur kelelahan Nah pariwa warga pun mengerumungi mereka Dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka semua Dan saat itu sesuatu muncul dari balik Juba Asta Ternyata selama ini ada seekor burung anti sihir Yang bersemunya di balik Juba Asta Nah burung itu pun terbang menjauh Lalu hingga di sebuah rumah Nah burung itu pergi ke loteng lalu ditemukan batu sihir disana Gak lama Magna, Noel, dan Asta Menginterogasi Head yang sudah sadar Namun Head bungkam Dan dia malah merapal sihir bunuh diri Dan kesatria sihir gagal mendapatkan informasi Tentang komplotan misterius itu Nah sore harinya pemakaman kepala desa dilakukan Cucu Seiham menangis di depan makam itu Sementara kesatria sihir berdiri di belakangnya Magna bertanya apakah benar Pak Seiham maju Untuk melawan komplotan penyihir Dan Nick pun membenarkannya Magna menjadi sangat kagum dengan Pak Tua itu Nick bercerita bahwa Pak Seiham sangat mengagumi kesatria sihir Namun Pak Tua itu menyesal karena tidak bisa menjadi kesatria sihir Maka dari itu saat tahu Magna menjadi kesatria sihir Pak Seiham sangat bergir Setelah itu Nick bertanya apakah dia bisa menjadi kesatria sihir Magna pun menjawab pasti bisa Nah meskipun berasal dari desa pinggiran Asta mendapatkan Dia yang gak punya kekuatan sihir pun bisa menjadi kesatria sihir Asta pun maju mendekati Nick Lalu menemalkan tinjunya pada dada bocah itu Nah Asta berkata akan menunggunya menjadi kesatria sihir Nah gak lama burung anti sihir pun mendatangi Asta dan mematuki kepalanya Asta kesal tapi gak pernah bisa mengusir burung itu Dan gak lama burung itu malah bertenggel di kepala Asta dan anehnya Burung tersebut membawa batu sihir di mulutnya Menurut Nick itu adalah jimat milik Pak Seiham dan sebagai ujapan terima kasih Nick pun memberikan jimat itu kepada kesatria sihir Scene berganti di ruangan Ada beberapa orang berbincang Mengabarkan bahwa Heid telah dikalahkan Dan batu sihir jatuh ke tangan banteng hitam Seorang yang sepertinya pemimpin komplotan itu mengatakan bahwa Untuk sementara gak masalah batu itu ada di tangan banteng hitam Kemudian mendekati sebuah papan misterius Dia berkata bahwa Master mereka akan bangkit gak lama lagi Dan yang mencurigakan adalah orang itu memiliki emblem matahari bersinar ciri hal sepasukan fajar keemasan Nah malam harinya Asta, Magna, dan Noel melapor semua kejadian kepada Komandan Yami Nah setelah mendengar hasil misi Komandan Yami pun tertawa lepas Asta dan Noel protes Kenapa Komandan Yami malah tertawa padahal ada korban Nah menurut Komandan Yami mereka gak bisa melakukan apa-apa soal kematian Nah Magna pun ikut tertawa karena pasti Pak Seih ingin semua orang bahagia Dan dia pun meminta Asta dan Noel ikut tertawa Nah beberapa saat kemudian Komandan Yami berkata bahwa mereka berika sudah bertugas dengan baik Dan berkat mereka para warga bisa diselamatkan Nah gak lama portal sihir pun muncul Finral dan Vanessa telah muncul Mereka telah melaporkan kejadian di desa Sausi ke lembaga pengawas Dan mereka masih menyelidiki situasi yang terjadi Nah setelah itu Komandan Yami berkata bahwa tindakan Asta, Magna, dan Noel diakui oleh Kaisar Sihir Bahkan Kaisar Sihir juga memberi banteng hitam sumber bintang penghargaan Nah setiap kali kesatria sihir melakukan misi dan diakui oleh Kaisar Sihir Maka bintang penghargaan akan diberikan Nah sejauh ini kelompok Fajir Gamasan sudah mengkoleksi 70 bintang Asta penasaran berapa banyak bintang yang sudah dikumpulkan oleh banteng hitam Nah Komandan Yami pun meletakkan bintang itu di sebuah papan Dan satu bintang negatif akhirnya hilang Nah ternyata bukan yang mengkoleksi bintang penghargaan Banteng hitam malah mengumpulkan bintang negatif selama ini Dan dengan salah satu bintang negatif hilang Artinya mereka tertinggal 100 poin dari Fajir Gamasan Nah setelah itu Komandan Yami memberikan gaji ke semua orang Asta sangat senang karena menerima gaji untuk pertama kalinya Dia langsung berpikir untuk mengirim semua uangnya ke gereja Namun menurut Vanessa dia harus menyisakan sedikit untuk dinikmati sendiri Dan Vanessa pun mengajak Asta dan Noel untuk pergi belanja ke kota besok Asta pun kembali ke kamarnya dan menulis surat ke gereja Dia menceritakan sudah bekerja gerak selama ini dan gak lupa membahas misinya yang sukses Dia juga mengatakan bahwa kaisar mengakui tindakan mereka Dan Asta menyatakan bahwa dia bisa menjadi kaisar sihir Dia juga mengatakan akan mengirim uang ke gereja lagi bulan depan Dan esok harinya Asta dan Noel pergi ke kota untuk berbelanja Nah melihat kota yang sangat ramai Asta sangat ingin membawa suster Lily dan anak-anak gereja untuk datang ke kota suatu hari nanti Tak lama karena sudah bosan di area pasar Vanessa mengajak Asta dan Noel pergi ke sebuah gang buntu Vanessa berjalan menembus tembok Dan meminta kedua juniarnya untuk mengikuti mereka sampai di sebuah pasar gelap Nah menurut Vanessa disana mereka bisa menemukan berbagai benda sihir yang menarik Nah Vanessa berkata mungkin ada benda yang bisa membuat Noel bisa mengendalikan sihirnya Di lokasi lain pada pasar gelap itu Jake ternyata sedang bertugas Dia mendapat misi untuk menangkap seorang pencopet di area itu Saat melintasi area pasar gelap Dia melihat dua gadis cantik yaitu Vanessa dan Noel Dia pun mendatangi mereka Namun Noel yang sedang melatih kemampuan sihirnya malah gak sengaja menyerang Jake dengan bola akhirnya Gak lama Asta muncul setelah membeli sebuah benda yang bisa berbicara Jake kesal karena Asta ternyata bergabung di lagu yang ada cewek cantiknya Dan detik kemudian seorang pencopet beraksi Dia mengambil uang milik seorang nenek tua Dan kabur secepatnya Nenek itu pun berteriak dan Asta langsung bergegas mengejar pencopet itu Jake kemudian mendatangi si nenek dan mengeluarkan sihir penciptaan Dia membuat kendaraan seperti sepeda motor Dan kemudian tancap gas mengejar si pencopet Nah jauh di depan Asta berlari secepat mungkin mengejar si pencopet Namun si pencopet menciptakan awan sihir yang bisa dia tunggangi lalu terbang meninggalkan Asta Nah namun gak mau kalah Dia berlari lebih cepat lagi dan semakin mendekati si pencopet Nah mengetahui awan itu berasal dari sihir Asta memunculkan pedangnya dan melemparkannya ke arah si pencopet Nah pedangnya dengan mudah mengacurkan awan itu sehingga si pencopet langsung terjatuh Namun begitu mendorat si pencopet bergegas melarikan diri Dan saat itulah Seik mengebut dengan sepeda motor jeleknya menabrak si pencopet dan membuatnya jatuh Namun karena lengah kaki Seik tertikam pisau beracun oleh si pencopet Seik ambruk Asta bergegas mendekatinya Seik mengira dirinya akan mati Ternyata racun dari si pencopet hanyalah pelumpuh dan tidak berbahaya Vanessa pun datang dan menyembuhkannya dengan mudah Setelah itu Asta pun muncul dan berhasil meringkusi pencopet Noel dan Vanessa membawa uang copetan dan mengembalikannya kepada si nenek tua Nah si nenek itu berterima kasih kepada para kesatria sihir Dan setelah itu ketiga kesatria sihir banteng hitam pergi meninggalkan nenek itu Si nenek tampaknya tertarik dengan kemampuan Asta yang bisa meneralkan sihir Kemudian tubuhnya mendadak diselemuti oleh cahaya dan sosok asli di balik nenek itu pun muncul Dia adalah kaisar sihir yang saat ini menyebabkan yaitu Julius Novakrono Melihat Asta dia langsung berkata bahwa Yami telah merekrut orang yang sangat menarik Gak lama sebuah portal sihir muncul di depan Julius Seorang bernama Mars terlihat dari portal itu dan meminta Julius untuk kembali Namun Julius bilang dia ingin melihat sihir-sihir baru yang ada di negeri tersebut Nah setelah mengatakannya dia pun menghilang begitu saja Nah sementara itu Yuno tengah menjalankan misi bersama Klaus Dan salah satu anggota baru seangkatan Yuno yaitu Mimosa Vermillion Nah tugas mereka adalah mengantarkan Salim si bangsawan untuk pergi ke kerajaan Heart Nah misi itu sungguh aneh Jika memang ingin pergi ke kerajaan Heart Salim bisa meminta dibukakan portal sihir Atau kalau memang ingin melakukan perjalanan udara dan khawatir ada serangan Dia bisa meminta pengawal lebih banyak Nah sepanjang perjalanan Salim meminta Yuno menceritakan masa lalunya Nah meski malas Yuno pun menceritakan kalau dia berasal dari desa Hage Dan dibesarkan di sebuah gereja Salim pun tahu tentang desa itu karena menurut legenda disanalah kaisar sihir pertama mengalahkan iblis Nah Yuno langsung bilang kalau itu bukan legenda Karena tengkorak iblis masih ada di desa Hage Dan patung kaisar pertama juga dibuat di atas tengkorak iblis itu Nah beberapa saat kemudian awan hitam misterius muncul Yuno terbang mendekati awan itu untuk melihat situasi Namun dari baliknya beberapa penyihir muncul dan melakukan penyerangan Yuno pun terlibat pertarungan dengan komplotan penyihir itu Dan anehnya komplotan tersebut tidak tempat mengincarnya Salim justru terus bertarung dengan Yuno Nah beberapa saat kemudian Yuno berhasil mengalahkan mereka semua Keanehan serangan itu disadari oleh Klaus Dia yang sejak awal curiga dengan Miss itu kini merasa ada yang gak beres Dan setelah itu Salim mulai tertarik untuk mampir ke desa Hage Klaus menolak karena prioritas utama mereka adalah pergi ke kerajaan Hart Namun Salim memaksa dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya mereka mampir dan mendarat di depan gereja tempat tinggal Yuno Dia disambut Suster Lily yang sangat senang melihatnya Datang bapak pendeta dan para bocil yang langsung menyebut Yuno Mereka sangat kagum dengan Yuno yang sudah semakin keren Para bocil juga bertanya Dimana Asta? Jelas saja dia tidak ikut karena Asta ada di kelompok lain Nah setelah itu pak pendeta menawari mereka menginap Klaus awalnya menolak karena mereka hanya ingin mampir Tetapi Salim berkata bahwa mereka harus menginap satu malam Dan mau tak mau rombongan itu pun menginap di gereja Mereka semua dijamu dengan masakan kentang yang merupakan hasil pertanian dari desa Hage Nah meski bukan masakan mewah tetapi itu adalah masakan terbaik di desa Dan menurut pak pendeta dan Suster Lily Uang yang dikirimkan Asta dan Yuno sangat membantu mereka Lantai gereja sudah diperbarui dan mereka juga sudah punya sumur baru Dan yang terpenting para bocil bisa makan dengan kenyang Nah Yuno penasaran berapa uang yang dikirim oleh Asta? Pak pendeta menjawab Asta sudah menjadi seperti donatur Nah Yuno bertanya sekali lagi berapa yang diberikan Asta Dan Suster Lily berbisik di teleka Yuno Nah mendengarnya Yuno langsung terkejut dan berjanji bulan depan akan mengirim seluruh gajinya Dia gak mau kalah dari Asta dalam membantu gereja Nah gak lama Salim meminta tambahan minum Nah Suster Lily pun mengambil kaya tetapi air di teko sudah habis Nah dia pun mengambil air dari semua Nah sebelum Lily keluar Salim memberikan jubahnya karena udara di luar sangat dingin Dan Suster Lily pun pergi keluar dan menimba air Namun saat beranjak kembali ke gereja dia disekap oleh seorang Dan tekonya terjatuh Mendengar suara gaduh semua orang di gereja langsung keluar Ternyata Suster Lily telah diculik oleh orang misterius Salim merasa bersalah karena para bandit menculik Suster Lily Dan setelah melihat jubahnya gak lama Yuno pergi menolong Suster Lily Tetapi Klaus memintanya untuk melanjutkan misi Nah Yuno gak peduli kemudian terbang mengejar Suster Lily Dia bertemu dengan seorang bandit di perjalanan Namun dengan mudah dia mengajar bandit itu dengan sihir Satu tumbang dan tinggal empat lagi Setelah beberapa saat bandit lainnya pun muncul Mereka mengurung Yuno ke dalam pusaran air Namun dengan mudah Yuno keluar dari air dan berganti mengurung para bandit dengan tornado Dua tumbang dan tinggal tiga orang lagi Nah di kawasan hutan dia bertemu dengan bandit yang bisa menciptakan kristal batu Bandit itu menyerang Yuno dengan bongkahan kristal dari batu besar Namun dengan sekali serangan Yuno berhasil menghancurkan batu itu Si bandit tumbang tertimpa pecahan batuan Nah Yuno pun melanjutkan perjalanan ke dalam tengkorak iblis Dan disana dia bertemu dengan bandit yang menawan Suster Lily Bandit itu meminta Yuno memberikan kelimauannya Jika ingin Suster Lily selamat Yuno kemudian tidak mau Setelah itu Klaus muncul dengan serangan dedakan Suster Lily pun diselamatkan oleh Mimosa Yuno bertanya kenapa Klaus menyusul Dan Klaus bilang bahwa dia memang curiga dengan misi itu Pertama para bandit yang menyerang di udara beberapa waktu lalu Mereka tampak mengincar Yuno Kedua tidak mungkin bangsawan seperti Salim Mau mampir ke desa pinggiran dan makan masakan kentang Nah Mimosa menciptakan sihir penciptaan Dan memunculkan tanaman yang bisa membuat orang berkata jujur Dan ternyata bendantelangnya Salim Dan akhirnya Salim mengatakan semuanya Dia dendam kepada Yuno karena membuatnya gagal masuk ke kesatria sihir Dia ingin memberikan pelajaran kepada Yuno Desa Alim dan keempat bandit diikat Kemudian Yuno menawarkan agar mereka dibebaskan Asal berjanji tidak datang ke desa Hagi lagi Dan saat itu Salim berhasil bangkit Dan berniat melancarkan sihir petirnya Namun dengan refleks Suster Lily menerjangkan sihir airnya Yang membuat Salim terlempar sampai membentur bohong Klaus memutuskan membawa Salim beserta para bandit ke ibu kota untuk dihukum Sementara itu ternyata seorang bandit selainnya sudah dikalahkan dan ditahan di atas tengkorak iblis Orang yang melakukannya tidak lain adalah kaisar sihir yaitu Julius Dia sangat kagum dengan kemampuan Yuno Dan tidak lama portal sihir yang menunjukkan sosok Mars muncul Mars langsung nyuruh Julius segera kembali karena pekerjaan sudah bertumpuk-tumpuk Nah esok harinya di markas wajar kemarsan Klaus, Yuno, dan Mimosa menghadap William William berkata bahwa kaisar sihir mengakui aksi mereka di desa Hagi dan memberikan sebuah bintang penghargaan Klaus kemudian bertanya apakah William sudah mengetahui bahwa misi tersebut bermasalah Dan William membenarkannya Dia sudah mencurigai bahwa Salim dan keluarga bangsawanya terlibat korupsi dan berbagai hal buruk lainnya Tertangkapnya Salim berhasil membongkar semua praktik kejahatan keluarganya Karena itu fajar kemasan menerima misi mencurigakan dari Salim itu Sementara Julius tengah berada di ruangnya Dia ditatangi oleh Mars dengan tergesa-gesa Yang ingin mengabarkan sebuah berita Namun Julius sudah mengetahuinya Julius berkata bahwa dia akan membiarkan mereka menjalankan misi Mars sendiri penasaran siapa yang disebut mereka oleh Julius Nah sementara itu di markas benteng hitam Para anggota sibuk mencari nama untuk burung yang hobi bertengger di kepala Asta Nah setelah berdebat cukup lama Diputuskan nama burung itu adalah Nero Beberapa saat kemudian portal sihir pun tercipta Komandan Yemi dan Fenral muncul Setelah pergi menemui kaisar sihir Dia memberikan informasi penting kepada anggotanya Sebuah dungeon telah muncul Dan mereka ditugaskan untuk memerisanya Asta bertanya apakah itu dungeon Dan ternyata dungeon adalah tempat para penyihir di masa lalu menyimpan berbagai reliks dan mantra sihir yang luar biasa Tempat itu juga dipenuhi oleh banyak jebakan Gak sembarangan orang bisa memasuki tempat itu Nah karena itu benteng hitam diminta untuk menyelidiki dan memeriksanya Mereka harus berhati-hati karena lokasi dungeon berada di dekat perbatasan kerajaan musuh yaitu Diamon Nah bisa saja kerajaan Diamon juga melakukan penyelidikan Nah Asta yang sangat bersemangat meminta ikut dalam misi Yemi berkata bahwa kaisar sihir memang meminta Asta untuk melakukan misi ini Mendengar kaisar sihir memberikan misi langsung untuknya Asta pun sangat bangga Makna penasaran apakah Asta pernah bertemu dengan kaisar sihir Asta pun kemudian menjawab bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun Nah setelah itu Yemi meminta Noel untuk ikut misi Agar pengalamannya bertambah Dia juga meminta Luck mendampingi juniornya Luck pun bersemangat menerima misi itu Gak lama Finral pun membuka portal untuk mengantar Asta, Noel, dan Luck ke area sekitar dungeon Mereka bertiga pun berangkat Nah sepanjang perjalanan Noel komplain kenapa Finral gak membuka portal langsung di depan dungeon Nah Luck menjelaskan bahwa Finral hanya bisa membuka portal ke tempat yang sudah pernah ditatanginya Nah beberapa saat kemudian mereka memusuki sebuah lorong gelap Setelah berjalan di kegelapan cukup lama mereka sampai di depan dungeon Tempat itu sangat terang dan penuh dengan energi mana yang sangat kuat Asta gak bisa merasakan mana sama sekali Dia iri dengan keluarga bangsawan yang punya banyak mana Nah ketika itu Asta gak sengaja menekan sebuah lingkaran sihir dan jebakan bebatuan pun muncul Dan dia langsung menebas dan melanyapkannya dengan mudah Nah setelah itu Luck iseng menekan lagi berbagai lingkaran sihir yang dia temukan Sehingga bermacam jebakan sihir pun aktif Asta menebasnya sampai habis Dengan adanya Asta disana menjelajah dungeon pasti akan lebih mudah Namun gak lama Luck merasakan keberadaan orang lain Karena sifatnya yang suka cari masalah dia pun pergi meninggalkan dua juniornya Dan bergegas mencari pemilik energi sihir yang sangat kuat itu Nah akhirnya Asta dan Noel harus menjelajah dungeon berdua saja Ketika Noel menginjak lingkaran sihir dan berbagai tanaman sihir pun muncul Noel langsung terjerat Asta mencoba menolong tapi tubuhnya juga terikat tanaman sihir itu Dan gak lama monster tanaman laksasa muncul di depan mereka Untungnya serangan sihir dari kejauhan menghajar monster itu Asta dan Noel pun selamat Mereka menolak ke arah serangan Dan ternyata itu Yuno dan anggota Fajar Kemasan Bukan hanya banteng hitam yang diberi misi menjelajah dungeon Noel dan Asta pun bertemu dengan rombongan Fajar Kemasan selain Yuno Yaitu Klaus dan Mimosa Ternyata Mimosa adalah sepupunya Noel Mereka sudah lama gak bertemu Mimosa gak menyangka bahwa Noel bergabung dengan banteng hitam yang terkenal kasar Gak lama tim Fajar Kemasan pamer kalau mereka sudah mendapat satu bintang dari Kaisar Dan gak mau kalah Asta juga pamer kalau mereka sudah mendapat satu bintang dari Kaisar Nah Asta juga bilang kalau Kaisar memilihnya untuk ikut misi penyelidikan Nah disini Klaus gak percaya Gak lama Klaus meminta Mimosa untuk menciptakan tanaman sihir yang bisa melakukan navigasi Nah setelah mengetahui struktur dungeon Mereka pun mengetahui lokasi harta karun rali Klaus meminta Yuno menciptakan angin untuk menerbangkan mereka Dan akhirnya mereka berdikab pergi meninggalkan Asta dan Noel Akibat gak punya navigasi Asta dan Noel menjelajah dungeon tanpa arah Mereka menerjang berbagai lintangan sihir dan mengedang Sampai akhirnya Nero yang sejak tadi bertenggel di kepala Asta beraksi Nero bisa mendeteksi benda sihir Dia menunjukkan arah untuk mereka Nah meski awalnya ragu Tapi Asta dan Noel akhirnya mengikuti petunjuk Nero Nah sementara itu Kaisar sihir mendapatkan laporan bahwa Reku Fajar Kemasan dan Banteng Hitam telah memulai penjelajahi dungeon Nah dalam laporan itu diketahui Reku dari Kalajan Diamond juga sudah memanjuki dungeon yang dipimpin oleh Lotus Nah ternyata Kaisar sihir mengenal Lotus karena pernah bertarung melawanya Menurutnya Lotus lumayan kuat Kaisar gak khawatir karena pede kesatria sihir yang diutusnya sanggup menghadapi Lotus Nah di dungeon Luck bertemu dengan Reku dari Kerajaan Diamond Nah dia dengan cepat membantai semua bawaan Lotus dan tersisalah Lotus yang harus dihadapi Luck Mereka berdua pun bertarung Luck yang memiliki sihir petir berhasil menggoreskan luka di wajah Lotus Nah mereka pun bertarung semakin sengit Namun seiring bertarungan entah kenapa kekuatan Luck makin melemah Dia yakin gak terkena sihir sama sekali Namun Lotus berkata bahwa itu adalah kemampuannya Dia bisa menciptakan asap sihir yang melemahkan lawan secara perlahan Dan asap itu sangat tipis dan tidak bisa dilihat oleh mata Dan Lotus pun pergi karena mengetahui Luck sudah tidak bisa bertarung lagi Namun Luck nekati dia mengaktifkan seluruh kekuatan sihirnya Kemudian berhasil bebas dari sihir Lotus Dia maju menghadung Lotus yang endok pergi Sementara itu Reku Fajar Kemasan berhasil sampai di gerbang menuju harta karun Namun sebelum mereka membuka gerbang itu Bongkahan kristal muncul dan menerjang mimosa dari belakang hingga jantung tersungkur dan terluka parah Gak lama orang misterius muncul dan menyuruh Reku Fajar Kemasan untuk minggir Di sisi lain Luck dicebak asap hitam yang dapat dipadatkan Tubuh Luck pun tidak bisa dikerahkan sama sekali Dan semakin lama dia semakin tertalan oleh asap itu Namun gak lama Asta muncul dan menegah sihir asap tersebut hingga menghilang tak berpekas Nah perlahanungan pun berlanjut Asta maju melawan Lotus Tetapi selalu dihadung oleh asap hitam yang dilancarkan oleh Lotus Sekalipun Asta bisa menubas asap itu Lotus bisa menciptakan asap berkali-kali dengan mudah Dan gak lama Lotus menyeburkan asap pekat yang menjadi mutir kewangan itu Asta, Luck, dan Noel kebingungan menentukan arah serangan musuh Meski Asta bisa menubas asap di sekelilingnya Tetapi dia tidak bisa menemukan di mana lokasi Lotus Nah beberapa saat kemudian Lotus berkata bahwa Meski asap itu membuatnya gak bisa melihat musuh Namun dia bisa merasakan energi sihir dari musuhnya Dan saat itulah Luck memiliki ide Luck menuncurkan serangan petir beruntun ke arah suara Lotus Dan tubuh Lotus pun terlihat Nah Lotus menghindari berbagai serangan beruntun itu Lotus berkata bahwa pengalaman it bertarung jauh lebih unggul Sehingga dia pasti menang Namun gak lama Asta menerjangkan pedangnya di belakangnya Dengan sekuat tenaga Lotus pun terhebas dan jatuh tak berdaya Di depan gerbang harta Mimosa yang terluka menciptakan sihir tanaman untuk penyembuhan lukanya Sementara dua anggota lainnya harus berhadapan dengan penyihir pria dari kerajaan Daimon Penyihir itu sangat kuat sampai-sampai serangan gabungan Klaus dan Yuno tidak bisa menghenti kaya Malahan Yuno dan Klaus hanya bisa bertahan Nah menghadapi serangan dari penyihir misterius itu Membuat Yuno membangkitkan sihir yang luar biasa Dia menciptakan elang angin raksasa dan terbang menerjang ke musuh Namun penyihir misterius itu dengan mudah menghancurkan serangan Yuno Dengan pedang kristal raksasa yang dia ciptakan Klaus melihat sebuah berlian yang ada di dahi musuh Dia ingat cerita bahwa kesatria sihir di kerajaan Daimon dibuat dengan cara yang mengerikan Para penyihir berkekuatan tinggi dikumpulkan untuk diberi benar sihir buatan untuk memperkuat sihir mereka Nah masing-masing dari mereka ditanamkan kristal di tubuh dan setelah itu mereka harus bertarung sampai mati Hingga tersisa satu pemenang Pemenang itu sosok yang saat ini dihadapi mereka Klaus menciptakan tombak sihir dan melontarkan ke depan Namun lawan menciptakan kloning kristal dan menahan tombak itu Nah kloning tersebut bergerak maju dan menyerang Klaus Sementara itu Yuno maju untuk berhadapan dengan penyihir kuat itu Di tempat lain Lotus yang babak belur sudah gak bisa bertarung lagi Dia menciptakan kereta asap dan kabur dari tempat itu Lak berusaha mengejarnya namun Lotus sangatlah cepat Nah sehingga berhasil melarikan diri Gak lama Lak merasakan energi sihir yang kuat Mereka pun bergegas mendatangi energi sihir tersebut Sementara itu Yuno bertarung mati-matian menghadapi lawannya Pedang kristal raksasa musuh membuat Yuno kewalahan Dan meski sudah babak belur Yuno tetap mencoba melakukan perlawanan Sampai suatu ketika musuhnya menebaskan pedang kristal raksasa dari atas Yuno berusaha menahan serangan itu dengan sihir Angia Tetapi tidak mempan Ketika Yuno nyaris terbunuh Asta muncul dan menebas pedang kristal raksasa dengan pedangnya Seketika itu juga pedang kristal raksasa patah menjadi dua Klaus yang melihat aksi itu terkejut Gak disangka Asta bisa mengeluarkan pedang kristal Yang membuat wajir kemasan babak belur hanya sekali tebasan Gak lama Lak muncul dan menghajar kroning kristal yang merepotkan Kroning itu pun hancur dengan sekali tendangan Sementara Noel mendatangi Mimosa yang masih memulihkan diri Noel pun menciptakan kubah air untuk melindungi sepupunya itu Lalu Asta maju menghadapi penyihil dari diamond itu Dengan mudah Asta menghancurkan berbagai kroning yang diciptakan oleh musuhnya Melihat ada berbagai kroning bermunculan Lak sangat bersemangat dan menghajar setiap kroning yang mendekat Asta berlari mendekati musuh Kemudian menerjakan pedangnya hingga musuhnya terlempar ke dalam kolam raksasa Nah gak lama pungkahan kristal raksasa muncul lagi dan menerjang Asta dari arah kolam Kemudian muncul monster kristal raksasa yang bangkit dengan si penyihil diamond ada di tengahnya Dia berkata bahwa tujuannya adalah mengejurkan segalanya Nah mengendemar itu Asta bangkit dan dia bertekad menjadi kaisar sihir Dimana tugas kaisar sihir adalah menelindungi segalanya Nah Asta pun mengopat maju dan menerjang monster kristal itu Dengan sekali tebasan tubuh monster kristal itu pun hancur labur Sementara si penyihil diamond terbuang ke bawah dan tak diseladarkan diri Asta pun memenangkan pertarungan melawan penyihil yang bahkan gak bisa dilawan oleh Klaus Gak lama Klaus menahan penyihil diamond yang pingsan itu lalu mengikatnya Setelah itu mereka berencana memusuki ruang harta Tetapi mereka gak tahu cara masuknya Dan setelah diperiksa lah Gerbang itu terbuat dari sihir sehingga bisa dihancurkan oleh Asta Mendengarnya Asta pun menubah gerbang itu Mereka pun masuk ke ruangan yang penuh dengan harta sihir Mereka berkeliling mencari berbagai benda sihir yang menarik Yuno berjalan dan melihat sebuah gulungan misterius Dan membuka gulungan itu Dan dia mendapat ada tulisan aneh yang gak dia pahami Tanpa dia sadari Kilimowat merespon gulungan itu Dan beberapa saat kemudian Tulisan di gulungan itu pun menghilang Klaus mengambil dan mengembalikan gulungan itu dari Yuno Sementara itu Nero menarik Asta untuk mendekati sebuah dinding tanpa alasan Nah gak lama secara mengejutkan penyihil dari kerajaan diamond kembali bangkit Dia muncul dalam wujud monsternya sekali lagi Dan masuk ke ruang harta Ternyata dia memiliki sihir api penyembuh Dia menyerang Noel sampai terluka parah Sementara itu Yuno, Klaus, dan Luck ditahan oleh bungkaan kristal Sehingga mereka gak bisa bergerak Melihat Noel terluka Asta menarik pedangnya dan menuju menghadapi monster itu Ternyata musuhnya sudah menyadari pergerakan Asta Dan dia mengubah cara bertarungnya Dia mengeluarkan berbagai serangan dengan kecepatan tinggi Asta bisa menangkis beberapa serangan Namun pedang besar yang gak efektif menangkis serangan cepat itu Dan Asta pun terpental mundur ke arah dinding Dan membenturnya sampai jebol Monster kristal itu mendekati Noel yang sedang disembuhkan oleh Mimosa Sementara itu Asta mencoba bangkit dan berdiri Kemudian berpikir bagaimana cara mengatasi serangan cepat itu Gak lama Nero muncul dan terbang ke belakangnya Ternyata di belakang Asta ada sebuah pedang kusam Selalu berupa seperti miliknya Hanya saja berukuran lebih kecil Nah Asta pun menggunakan pedang itu Dan kembali mengatapi monster kristal Sebelum monster itu melukai Noel dan Mimosa Dengan pedang yang lebih ringan Asta bisa mengatasi semua serangan cepat dari monster itu Gak hanya itu Asta bisa menyerang balik dan berhasil melukai wujud manusia musuh Namun dengan api penyembuh Lawannya bisa pulih dengan cepat Asta kehabisan cara melawan musuhnya Dan saat itulah Noel berkata bahwa Asta adalah rakyat celata yang ia akui Maka dari itu Noel meminta Asta untuk segera mengalahkan lawannya Seketika itu pedang di tangan Asta pun bersinar Asta yang bersemangat maju menghadapi musuhnya Dia menepaskan pedangnya secara mengejutkan sihir air tercipta dari pedang kecil Asta Sihir itu mengejutkan monster kristal itu Asta pun memenangkan pertarungan Namun dia baru menyadari bahwa perutnya telah tertikam sebongka kristal dari serangan musuhnya Karena terluka Asta langsung ambruk gak berdaya Mimosa langsung berusaha menyembuhkan Asta dengan sihirnya Namun monster kristal kembali bangkit Nah secara mengejutkan dia menciptakan pedang kristal raksasa yang diterbangkan ke arah Asta Melihat hal itu Yuno panik dan berusaha menggunakan sihir apa saja yang ada di krimwallnya Yuno berhasil menjubul kristal yang menahannya dengan mengaktifkan sihir misterius Waktu tampak melambat dan gak lama di sampingnya Yuno melihat gadis kecil berlayap yang mengantuk Gadis itu meniupkan angin ke arah monster kristal dan monster itu langsung hancur berkeping-keping saat waktu kembali berjalan normal Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi Namun saat Yuno melihat ke halaman krimwallnya Dia melihat tulisan yang tadi ada di gulungan kemudian pedang misterius yang digunakan Asta terbang dan masuk ke salah satu halaman krimwall Artulisan sihir baru terungkil di halaman itu dan beberapa saat kemudian danjun itu mulai runtuh Yuno segera menciptakan angin sihir dan membawa mereka terbang mengindari lerontuhan Namun dia tidak mengetahui jalan keluar dan akhirnya lak yang bisa mendeteksi sihir memandunya memilih jalan yang tepat Nah setelah perjalanan panjang dan berbahaya akhirnya mereka berhasil keluar dari danjun yang runtuh itu Nah hari nampak sore mereka berhasil keluar dan gak lama kemudian Asta pun berhasil disembuhkan Dia bahkan sudah bisa berdiri dan bilang kalau dia tidak akan mati semudah itu karena dia akan menjadi kaisar sihir Nah namun Yuno bilang itu mustahil karena dialah yang akan menjadi kaisar sihir Nah beberapa saat kemudian Klaus mendatangi mereka dan langsung memeluk mereka berdua Dia menyesal karena tidak mengakui mereka berdua selama ini Kini dia mengatakan bahwa mereka berdua adalah kesatria sihir kerajaan Clover yang sangat hebat Scene berganti ke markas banteng hitam Ternyata Asta tidur selama satu minggu sejak kejadian di danjun Nah begitu bangun dia kelaparan dan langsung makan banyak sekali Dan gak lama Yami datang dan mengatakan kalau mereka harus melapor ke kaisar sihir Asta pun bersemangat dan sementara itu lak juga senang karena bisa bertarung dengan orang kuat di istana Yami pun memberi peringatan kepada lak tidak mengizinkan lak ikut menemui kaisar sihir Akhirnya yang berangkat menuju ke istana hanyalah Noel dan Asta Di perjalanan menuju ke istana mereka bertemu dengan Klaus, Yuno dan Mimosa Asta langsung berterima kasih kepada Mimosa karena sudah menyembuhkannya Nah namun Mimosa malah berlari menjauhi Asta dan melihat gelagat itu Noel mendatangi Mimosa dan bertanya apa yang terjadi Nah ternyata sejak kejadian di danjun Mimosa selalu memikirkan Asta Dia juga berdua-dua setiap kali Asta menyapanya Dan mendengar itu Noel pun terkejut Dia bilang mana mungkin Mimosa menyukai Asta yang cebol dan berisik Sekaligus rakyat gelata Namun menurut Mimosa justru semua itu yang membuat Asta menjadi menarik perhatiannya Dan gak lama mereka melanjutkan perjalanan menuju ke istana Namun saat berada di depan gerbang Seorang sudah menyebut mereka Klaus, Noel dan Mimosa langsung berlutut Sementara Asta dan Yuno penasaran siapa orang yang datang itu Dan bahkan secara sembarangan menyebut orang di depannya sebagai om-om suram Namun dia diberitahu bahwa yang datang adalah kaisar sihir Nah Asta dan Yuno pun terkejut dan mereka pun berlutut Mereka akhirnya pergi ke sebuah menara dan disana Yuno menunjukkan halaman kerimuarnya Yang muncul sihir baru Julius yang melihatnya langsung tertarik dengan sihir itu Dia bisa membaca tulisan di halaman kerimuan milik Yuno Ternyata sang roh angin yaitu Sylvie telah bangkit dan memilih Yuno Julius meminta Yuno menunjukkan sihir itu Tetapi Yuno belum bisa menggunakannya Jadi dia hanya sekali menggunakannya saat ada di dungeon Nah setelah itu Asta menunjukkan halaman kerimuarnya yang juga muncul tulisan aneh Namun Julius tidak bisa membaca susunan kalimat sihir itu Asta pun mengeluarkan pedang barunya dari dalam kerimuar Nah Julius langsung tertarik dan tahu pedang itu pedang anti sihir Ketika memegang pedang itu secara mengejutkan Julius kesusahan mengangkat pedang itu Karena sangat berat dan selain itu energi sihirnya juga langsung tersedot ke dalam pedang Dan Julius mengembalikan pedang itu kepada Asta Gak lama Asta dan Yuno bertanya cara untuk menjadi kaisar sihir Dan Julius pun berkata bahwa hal yang harus mereka lakukan untuk menjadi kaisar sihir Hanyalah pencapaian untuk membuktikan kepada semua orang Kalau mereka adalah penyihir terkuat sekaligus bisa menolong semua orang Asta dan Yuno pun langsung termotivasi setelah mendengarnya Kemudian Julius mengajak mereka untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan kepada para kesatria sihir Asta dan rombongan pun ikut Julius ke sebuah ruangan yang penuh dengan kesatria sihir level tertinggi Nah gak lama acara penyerahan bintang sekaligus kenaikan level setiap kesatria sihir pun dimulai Dan setelah acara itu Julius mengundang beberapa tamu Dan dia meminta semua orang untuk menikmati hidangan yang sudah tersaji Lalu Mars mengabali Julius kalau ada situasi mendesak Julius pun pamit dari acara itu dan mempersilahkan semua orang untuk menikmati acara Namun setelah Julius pergi, suasana menjadi tegang Hanya Asta yang cuek dengan makan banyak sekali hidangan yang ada di sana Dan keluakannya yang semburau itu dicibir oleh banyak kesatria sihir Beberapa dari mereka juga mengejelek-jelekan Mimosa maupun Noel yang dianggap tidak becus Noel yang sakit hati berniat pergi namun Asta menahannya Asta pun naik ke atas meja dan mengungkap kekerosalahannya kepada semua kesatria sihir Dia gak mengira kalau kesatria sihir itu ternyata berperilaku sangat biadab Nah, kesatria sihir dari legu pacar kemasannya itu Alex menyerang Asta dengan sihir tanahnya Dan Asta pun terkurung ke dalam sebuah bola pasir Namun dalam sekejap Asta bisa menghancurkan bola pasir itu menggunakan pedang anti sihirnya Di depan semua kesatria sihir elite, dia berkata bahwa dia akan menjadi kaisar sihir Dan setelah dia menjadi kaisar sihir, dia akan membungkam mulut para kesatria sihir elite Nah, sampai disini dulu ya kisah Asta yang super keren ini Tenang aja, Kia bakalan lanjutin ceritanya sampai tamat Dan udah pasti bakalan kawal terus perjalanan Asta dari yang super lemah Dan gak bisa apa-apa menjadi penyihir yang kuat dan sedih segeni semua orang